Ya pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto jadi pembicara di Rakor Wil Dima PT Kin se-Indonesia wilayah Sumatera 1. Dalam kesempatan tersebut, Edi Purwanto menyebut mahasiswa harus kritis dan memiliki analisi sebagai agen of change. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus permaharuhi informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindau Dina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Beginilah keseruan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, mengenang dirinya sebagai seorang presiden badan eksekutif mahasiswa atau PEM, Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Saifudin Jambi, pada 2003 hingga 2004. Edi Purwanto menceritakan bagaimana dirinya memimpin beberapa demonstrasi selama menjadi presiden BEM UIN saat itu. Hal ini disampaikan oleh Edi Purwanto sebagai pembicara dalam kegiatan Rakor Wil DMA PT Kin se-Indonesia, wilayah Sumatera ke-1, yang dilaksanakan di Kedung Ampitheater Wingsbeek, Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Saifudin Jambi, Kamis 25 Januari 2024. Hadir dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Tema Wisman, Kepala Subbagian Kemahasiswaan, Nazori, Ketua Koordinasi Pusat DMA PT Kin se-Indonesia wilayah Sumatera, Syahrus Sobirin, dan sejumlah pengurus DMA UIN STS Jambi. Edi Purwanto menyebut bahwa mahasiswa harus kritis dan memiliki analisis sebagai bagian dari kontrol sosial dan agen perubahan. Secara kelembagaan, pemerintah memiliki kontrol seperti halnya ada inspektorat, namun mahasiswa juga ikut andil dalam kontrol sosial dari pemerintah. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto, diharapkan mahasiswa tidak terjebak pada budaya negatif akibat perkembangan sama. Ada tiga ancaman generasi muda ke depan, yaitu ideologi transnasional, internet, informasi tanpa batas, dan hoaks. Edi Purwanto berpesan agar mahasiswa tetap ada idealisnya dan terus berpikir kritis untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dengan cara yang baik. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!